Perhatian, perhatian, pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Dalam perdamaian desa. Nah, hei. Nah, nah, hei. Masih dipolar, ikan dipolar. Gue mau nyapain, eh, gue lupa kesana. Jadi gue, hei, apa kabar, Michael Music? Larry hitam-hitung keren banget ya, gayanya. Bewok lagi. Eh, Larry dulu tuh, apa sih dulu, Ci? Ini Larry pekerjaannya apa sih, sebelum jadi gitaris? Pak Larry dulu tuh agency talent India di Facebooker. Akhirnya lah. Dapet lagi, dapet loh. Ternyata beloknya tuh India ya. Iya, India. Dia kan India, Larry tuh ya. Waduh, gila. Ternyata kunciannya. Eji tuh harus acara yang relate sama dia. Dia kan di Facebooker. Jadi... Tapi dapet nih. Dia kan Larry tuh India. Dapet banget. Dapet banget. Menurut aku. Jadi, ilang malah jadi gak kayak ambol lagi ya. Iya, iya. Kayak India. Dia India. Married kan? Married kan kayak orang India. Nah, istrinya pasti gitu. Iya, bener lagi. Iya, iya. Kamu India banget yang... Nah, buat kalian yang pengen nonton Tunai Show dari awal bisa langsung nonton. Di Netflix. Iya. Gak cuma program Tunai Show aja. Ada juga program-program munggla Netflix. Ini juga program Netflix di Netflix ya. Download sekarang. Free pokoknya Netflix. Runtime all the time. Masih ada yang lo tutupin. Masih ada yang lo tutupin. Tentang perasaan gue ke lo. Gita. Lihat gue. Cinta memang kadang sulit diungkapkan. Terlebih lagi, rasa sayang yang berubah menjadi cinta ke sahabat. Apakah persahabatan ini akan tetap kuat karena adanya cinta yang lebih? Ini ditantang kita udah pernah ke sini ya. Ini orang... Ini orang gak bisa... Yang satu gak bisa diem. Yang satu coklat. Yang satu coklat. Ini dua-duanya nih, tai. Iya. Mereka datang masing-masing aja udah tai. Ini datang berdua. Mereka pernah datang tapi... Enggak, yang kobra yang kalian omongin dulu. Oh iya, yang kak embal kobra itu kalian omongin dulu. Ini sekarang kalau digabungin super tai. Ini gue. Emang itu pernah ada acara bareng berdua ya? Di kontennya sih ada. Ada konten berdua omongin. Bertiga sama Dustin. Oh iya, kacau banget dong. Bayangkan lu. Embal kobra dan... Coki Onward! Saya terlalu tamu destaku. Pabjang umur. Halo. Halo, halo. 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 Ya udah bilang. Kalau ketemu gue gak usah cium tangan bentuk. Sampe kaya ludah-ludahnya nemperin. Jadi kuyuk. Kayaknya desa kurang semangat semangatin dulu dong. Wah bisa. Uang cikepang, cikepang, bang bang bang. Peace, peace, salam perdamaian desta. Peace, peace, salam perdamaian desta. Pukul dong tenisnya. Ayo dong bang bang dessa, pukul dong tenisnya. Peace, peace... Hahaha Gue termasuk penonton konten kalian yang bertiga mendrastin Selatan parah iya Iya ketika Eh sebelumnya kasih tau laki-laki ini dulu dong No Oh Oke Nah ini nyapin ya kalo ini ya Engga emang dia selalu ada sendiri otomatis itu Kenapa ini ngilai jam sih buru-buru Engga Mati Apaan sih Selamat malam orang-orang lemah yang kalo cukur jembut sendirian Saya Ini dulu Kacau banget sih Saya no Saya kalo cukur jembut disaksikan oleh duta-duta besar negara Nordblok Oh no Ini aneh banget deh Pak Masa kayak gitu sih Pak Nama sih Pak Ini orang Wah Suara meronik banget Itu orang-orang ngapain pada nomornya Terus Sampai itu lagi Fista Fista Nah jadi Jadi mereka ada konten di MLI Di Majelis Lucu Indonesia Itu mereka bertiga Memang kalo diliat ya Itu konten absurd banget Emang itu konten isinya apa sih sebetulnya Sebenernya konten itu berdurasi untuk kita Menjadikan satu sama lain pertemanan ini Untuk menjadikan titik terang kami bersahabat Apa Engga Kalian bersahabat banget emang bertiga tuh Oh parah Ini banget udah Maksudnya udah lama gitu Sebelum-sebelum Itu baru Baru Kalau baru saya enggak ini ini banget dong Tapi untuk di konten Memang selalu bersama Cok kita kenal dari sisi Coki Gimana Cok Nyaman Nyaman berkonten bersama Khususnya konten tanpa aray itu emang Dibikin khusus untuk kita Karena Kita Sebenarnya diluar konten itu Sangat nyambung Banget Engga ada Engga ada Itu selalu bahasnya hal-hal yang berat. Positif, berat. Gak apa-apa. Bang Des aku juga doang. Bisa. Ya dia bener-bener. Benerin. Gue sentil. Lelakannya gue sentil. Terus, terus, terus. Ya dengan sebenernya topiknya berat tapi dengan mereka berdua. Dua kaiju, Dustin dan Nebel ini. Bener. Sebenernya lebih ke konten ini wahana hiburan buat saya sih. Kamu jadi mencari-cari hiburan itu dari mereka berdua. Mereka berdua. Bahasanya gitu juga. Apakah Mars bisa ditinggali kayak gitu-gitu ya. Oh bahasan-bahasan serius gitu. Perang Rusia, Ukraina gitu-gitu. Kita kasih tema kali ya bahasan ya. Kita kasih bahasan dari mereka. Makanya kita ngomongin sekarang obat. Obat. Obat yang ini apa. Menyebabkan gagal ginjal. Ada lah menyebabkan yang akhirnya jadinya fatal gitu. Siapa? Coba diobrolin. Coba kamu ngobrol. Kamu dulu. Bel. Ya. Sekarang kan lagi ngetrend ya obat di pasaran sana yang sebenernya bahaya buat ginjal kita. Ya. Bagaimana mengantisipasi obat yang beredar bebas di pasaran agar tidak dikonsumsi kita sehingga. Nice dream. Nice dream. Terus. Sehingga kita terhindar dari ginjal itu. Bagaimana? Kiat-kiat Anda sebagai seorang. Oke. Antara lain sih kita akan me-fish dua kali kata. Oke. Mencari satu bagian mencari untuk destak. Tapi menurut gua unsur bagian itu kita harus mengusur ke... Gementar. 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 Oh itu emang gejala awal ginjal. Nah. Nah dulu kan ada juga tokoh yang mengurusi ginjal Indonesia. Siapa? Bagusan. Basuki Cahaya Purnawa Wirawan. Itu bagus banget untuk kita sunjurkan gue dalam situ. Itu bukan Basuki Cahaya Purnawa Wirawan. Apa? Basuki Cahaya Purnawa Wirawan. Itu nama aslinya. Nama aslinya Ahok. Bukan Purnawa Wirawan belakangnya. Mudah. Purnama. Nah seperti di sini sih itu si pelenya sedikitnya. Simpelnya kami. Simpelnya kami. Memang ini penghibur ya? Walaupun memang gak nyamuk. Sampe banget. Ditambah lagi sama Dustin gitu loh. Dan kita juga sekarang mempunyai fans dari kita sendiri. Yaitu siapa namanya? Oh iya. Nama penikmat kita adalah Matt Skang. Nama khusus penonton kita Matt Skang. Apa itu? Jadi dari dua kata Matt sama Skang. Matt itu Sinting dan Skang itu Sigung. Jadi mereka kita sebut Sigung Sinting. Karena mau maunya nonton konten ini. Sigung Sinting. Bel lu membangun chemistry sama si Coki gimana? Coki kan orangnya gue banyak nanya diem. Banyak diem. Introvert. Introvert. Introvert banget dia bang. Saya tuh. Saya senang sama dia bang. Karena bang? Karena menurut saya dia satu-satunya yang bisa menghandle saya. Oke gitu. Rispo gak? Tidak menggunakan cara apa? Taduh rispo-rispo sama Izzy gak? Bisa itu paling the best itu bang. Jadi kan satu-satunya gimana sih? Gimana? Maksudnya dia yang bisa juga menghandle saya. Berarti gak satu-satunya? Enggak satu-satunya. Bang Desta. Satu-satunya. Tapi saya gak tau deh dia kayak gimana sama saya. Tapi kalau saya mah gak pusing saya kalau menghadapin orang ini. Karena waktu itu saya udah sering berhadapan sama orang gila. Coba kan dulu pak kelaparan. Sekarang saya gak berahani lah. Paling saya datangin bapak polisi minta maaf. Baru sedikit. Sedikit aja telinganya. Kemarin di Bali ngapain? Bel kemarin bel di kolam renang segala tuh. Farah bro. Farah bro. Hidup ini indah ya? Indah dunia ini. Kayak di baratnya tuh dunia ini cuma aku yang punya bang. Gue merasa dunia ini satu jiwa dan matahari itu cuma milik aku sendiri bang. Kenapa? Karena aku pertama kali bang menikmati itu bang. Alkohol. Apa? Alkohol. Padahal sering kamu di kantor juga mau konten. Sering aku bang minum alkohol. Aku beli. Cuma yang parah banget katanya kemarin di Bali. Iya bang. Parah banget itu bang. Tapi untung ada istri kan? Ada istri yang jagain. Istri boleh. Ketanya lu mau nakal seperti apa boleh. Yang penting jangan main cewek. Oke aku beli satu botol. Tapi ada bonus bang di scout. Apa? Di scout satu botol lagi. Dm-an sama gue kan. Bel dimana? Lagi di Bali. Sini nyamper. Gue di... Dibilang. Abang lagi di sini minyak? Seminyak. 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 Seketan. Udah gitu. Lo pesawat jadi jam berapa? Tadi jam 12. Karena saya mau ketemu bang desa bang Vincent. Saya... Rini Kejul. Rini Kejul. Rini Kejul. Rini Kejul. Oke. Bentar tapi dia schedule sama lo ya? Istri sampai jam 9 malam. Wah. Dan akhirnya main ke hotel kita. Gue lagi santai lah. Gimana? Lagi melepon di kamar. Sendiri gue. Tiba-tiba masuk bang. Saya mau nemenin abang. Siapa yang minta? Gue terus duduk di kursi aja. Duduk di bangku gue. Diam-diaman gitu. Akhirnya dia itu ada yayali tadi. Fizz. Fizz. Salam. Yang biasa. Itu bang. Itu dibuatnya di kamar ya? Gimana lo menghandle Abel dan Dustin? Orang-orang seperti ini memang susah lah sebetulnya. Kok dipikir-pikir? Iya. Sebenarnya omongan mereka kan emang absurd. Gak jelas. Cuman. Jangan dibantah sih. Jangan didebat. Diyain aja. Di omongan mereka juga pasti ada komedi-komediannya kok. Tapi. Khusus Abel ini. Orangnya. Jahil parah sih. Kenapa? Saya pernah diprank kok sama dia. Diprank apa? Pernah diprank jadi. Bro. Ini harus diceritain bro. Biar orang-orang tahu bro. Ini genting sih ini. Gimana? Jadi waktu itu Abel. Ini awas deh ada cewek. Ternyata mau di eos lagi. Awas. Gak. 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 Jadi Abel kemarin itu pagi-pagi datang ke rumah. Mukanya burik gitu kan. Matanya merah. Terus. Kayak. Abis nangis gitu. Dia panik. Cok. Aku nginep disini dulu cok ya. Aku lagi berantem sama istriku. Nah. Aku sebagai kolega yang baik. Itu. Itu nya apa aku? Yang apa? Itu nya mau dipotong apa? Dia ini katanya berantem. Dia. Istrinya nge-gap. Ebel whatsappan sama cewek. Terus dia minta pabugil cewek. Istrinya tahu. Istrinya marah. Dikejar-kejar sama pisau dia. Akhirnya kabur ke rumahku kan. Nebeng tidur. Panik. Dia panik. Nah aku satu sisi kan nenangin dia. Terus satu sisi khawatir sama istrinya. Ya. Ya udah. Aku akhirnya nelpon orang-orang yang deket sama rumahnya dia. Kaya siapa? Tipsy, Rispo. Sama Arief Brata. Semua orang aku telponin. Khusus Arief Brata aku sebelumnya gak pernah ngomong sama sekali sama dia. Sampai aku telponin karena panik. Aku bilang bang tititku mau dipotong bang sama istriku bang. Itunya. Lamin ku mau dia itu. Panik banget dia bang. Panik. Habis itu Haji Alwi. Semuanya diteleponin semuanya bang. Rispo sama Hipsy. Video call sama dia. Muslim telepon dia gak bang. Aku tidur doang bang. Dia tidur. Enak-enak tidur. Habis itu dia bilang ngaku ya. Akhirnya bahwa itu prank. Aku prank bro kataku. Jangan disurusin bro. Aku emang capek bro. Habis pulang syuting aku bang. Habis itu emang sengaja mau ngerjain dia. Memang disitu gak ada komedi sih. Cuman ada. Realita. Kita nungguin nanti nih. Enggak memang gak ada. Kita nungguin ujungnya apaan ya. Realita kehidupan. Ini gak ada gongnya emang. Mereka gak niat nyari gong. Emang cerita aja gitu. Cerita aja kalo lagi di prank. Abis di prank kemarin. Aku bilang. Tapi kamu sebel gak di prank? Reaksi kamu gimana? Reflek ngambil cukur rambut tuh. Nyalain. Mau nyukur dia gitu. Sepuntar karena sakingnya. Cukur yang dimananya? Yang dijemputnya. Cok ini bang tipikal orang yang paling. Kalo kita ketemu bang. Dia gak mau ngomong bang. Kecuali kita ngomong. Abang bisa sejam nih ketemu sama dia nih. Gak pernah ngomong bang. Diam dia bang. Aslinya gitu juga. Iya bang. Kacauin orang. Diam-diaman mulu bang. Makanya saya selalu. Tapi kan udah deket. Bukan cuma di kerjaan doang kan. Sampai bisa ke rumahnya. Numpang tidur segala macem. Mengerjain coki. Berarti kan. Aslinya tuh kayak gimana sebenernya. Diam. Diam aja. Diam mulu. Pernah curhat gak? Gak pernah. Gak pernah. Tapi kalo Abel suka curhat. Curhat sama dia. Dia dengerin gak? Gak juga. Cuman gitu. Itu dengerin namanya. Dengerin dong itu. Iya dengerin sih. Dikit lah. Tapi lu apa yang bikin. Maksudnya. Coki merasa nyaman gak ada Abel. Menjadi temen lu. Untuk bercanda-bercandaan aja sih. Kalo untuk serius-serius itu. Kehidupan pribadi maksudnya. Di sahabat. Untuk deep talk itu kayak gak mungkin sih. Terima kasih bro. Enggak. Ini bukan Muji bro. Mungkin. Mungkin Abel sering kasih semangat juga. Mungkin ada Yel-Yel juga. Ada. Ada sih. Untuk coki. Biasanya saya akan selalu menciptakan lagu buat dia. Kayak gitu. Coki, coki, coki. Janganlah kamu bersori. Coki kamu semua-semua bersama. Coki. Bagus. 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 Bersama. Bersama. Bersama Coki. Beda. Beda. Bersama saya. Bersama saya. Bersama saya. Pusing otak gue dah. Pecah otak gue. Tapi istri berpesan kalau lu bonde bandel asal jangan sama cewek. Ya benar tuh bang. Nah kaya kemarin lu memang lu ampe ke hari minum-minum segala macem kan. Karena emang dapet izin dari istri. Tapi sama ini emang lu ini kan apa pegang teguh kepercayaan istri kan. Itu sama cewek gak pernah sama sekali kan. Gak pernah sama sekali bang. Sedikitpun. Sasa. Boleh lah. Enggak bang saya gak pernah bang. Enggaklah janganlah. Saya gak pernah sama istri. Alah cowoknya sendiri udah menikah ya? Belum dong saya. Belum. Dan akan menikah katanya bulan September tahun depan kan. Kan siapa pak. Belum ada bang. Belum ada. Itu kan doa namanya doa. Siapa tau tapi pengen nikah. Ayo dong yang nonton. Diam sayang. Diam sayang. Diam sayang. Diam banyak. Cowok, cewek. Udah. Saya pernah cerita sama dia pak. Kata saya. Cok kamu harus nikah Cok. Karena kenapa Cok dititik kerendahan kamu. Nanti ketika menikah rezekinya akan ada Cok. Dan terbukti sama lu ya? Terbukti sama saya pak. Sedang masih nyari gue. Cewek mah jangan dicari. Saya datang sendiri. Terakhir dia pacaran sama Kangkung. Wow. Eh tapi Coki lo sering sekali. Image lo sebagai. Lo kan gak orang terkuat lah. Ya gak mau gak bisa. Maka ketawa. Tapi sering jebol pertahanan sama gara-gara si anjing laut ini. Apa sih yang membuat lo sering kelepasan gara-gara dia nih? Ya. Enak banget ngebut sama orang anjing laut. Gimana sih? Karena si keranda bambu ini emang. Nyebut nama toko pak. Terutama itu. Ngawur aja bukan ngawur. Bob Saidino. Bob Saidino. Berhubungan dengan nama nama pahlawan. Nama orang. Atau peradisio gak mau orang gitu. Iya. Engga sih selama ini sih gak ada komen-komen yang. Nah ini ntar mulai sekarang nih kayaknya. Namun kayaknya di konten ini. Baru pertama kali nyerang Ebel ya. Saya lupa. Ada. Itu salah-salah nyebut. Sering banget. Dan itu. Lucu. Menurut aku lucu sih. Lucu. Cuman saya yang takut. Cuman Isti ngasih tau juga bang. Iya karena nama-nama pahlawan. Iya. Nama besar itu kalo dipresetin. Tapi dia gak disengaja emang. Saya mencapai persen aja. Seadanya saya. Gitu. Bukan tanpa sengaja gitu ya. Eh bukan dengan kesengajaan gitu. Tapi ini kayaknya lu udah tau banget tentang Ebel. Ebel juga udah tau banget tentang Coki ya. Iya bang. Gimana kita adu chemistry aja. Adu chemistry. Ini Ebel sama Coki. Ebel. Nih. Sama satu kan bisa sini. Biar kita yang di tengah. Kemarin dari Bali itu dia bilang. Percaya tau gak. Saya gak pernah kena Corona. Gak pernah Covid. Siapa? Ebel. Lu pernah liat gak orang gila pinggir jalan kena Covid? Gak pernah gak ada orang gila. Corona itu gak ada. Make sense. Terima kasih pak. Bukan Muji. Bukan Muji. Kamu tuh sering banget diomongin di backstage. Di ruangan host. Nge-fans banget tau. Sering banget. Tunggu. Tunggukin lagi fotonya. Tunggukin lagi fotonya. Wehehe. Itu fotonya desktop. Artu namanya awal. It's not being so. We are peace, peace, salam perdamaian desktop. Awalnya salah tadi. Kok udah gue artin. Oh itu lain lagi pak. Oh, lagi-lagi. Pakcik, bam-bam-bam-bam, peace, peace, salam perdamaian desa. Peace, peace, salam perdamaian desa. Ayo dong, bang desa, pukul dong tenisnya. Ayo dong, bang desa, pukul dong tenisnya. Peace, peace, salam perdamaian desa. Oke, itu berarti, itu bagus. Tandanya itu buat yel-yel nanti buat dukung kak desa tiba-tiba. Nanti bikin videonya, nanti di Instagram kamu nanti aku share. Karena dia buat itu di kamar gue, padesta, saya punya yel-yel buat padesta. Dia nyanyikan, blablabla, waktu itu sebelumnya beda lagi. Gue rekam sekarang, bere. Ya, beda, kok beda? Kok beda, bel? Lupa, pak. Kayak orang di Ospek. Lupa, pak. Akhirnya berubah sama yang ini, udah ini yang baru. Kita nonton dong tenisnya desa. Tapi semaranya dia di tempatnya rapi, dia bilang dukung rapi. Gak ada, demi Allah saya mah. Demi, pak. Bilangnya apa? Mohon maaf, bang rapi, semoga bang rapi kalah sama bang desa. Begitu saya bilang. Bagus. Lu udah dinobatkan, gue yang dinobatkan, lu jadi ketua supporter nanti tanggal 12. Terima kasih, pak. Kalau begitu. Baik. Oke, lu mengkoordinir ya. Siap, pak. Ketua supporter desa FD. Nanti bonus dukung aku juga ya? Siap, pak. Sudah saya persiapkan itu. Ada, ada. Coba langsung aja. J pytanie.. Humbaya humbaya.. Baya bea.. Aung... Aung wage? Hong.. Humbaya baya luna… Aung wage? Aung wage! Age! Aung wage.. Paya bea bea...... NG! Ya bener ya, nanti dukung aku ya. Aku pasti KNG, aku sudah semangatin KNG. Saya sudah menyiapin yel-el, ada sekitar 10 yel-el untuk KNG dan 25. Satu aja. Satu aja. Orang gak akan kapal. Gak mau nyanyi bareng dong. Kita siapin kawas ya buat lu ya. Siap-siap, saya stand by terus. Lu jatuh ada gak 12 November? Kosong. Ya ada pun gak. Ya ada pun dia batalin buat lu. Cok kapan-kapan ditusuk Cok, perutnya ke sini mulai. 12 November kosong. Kosong. 11 November? Aman, kosong. Tanggal 13? Ada. Ayo main yuk. Oke kita main chemistry dulu ya. Jadi ini ada sebuah kata. Jadi kalian cuma boleh kasih cluenya cuma dengan satu kata. Tidak boleh terjemahannya. Contoh. Tidak boleh persamaan ataupun bahasa asing ataupun merek atau brand ya. Misalnya katanya bantal. Bantal ayo. Tidur. Guling. Salah, salah. Nanti dapet clue kan tadi. Tidur. Tambahin lagi Coki. Katanya sama. Aku yakin ngaco nih coba aja. Iya coba aja lah ya. Oke. Tapi berusaha ini tunjukin kemisi kalian bagus sih pada mereka. Oke. Siap-siap. Mau jatuh dulu? Gak usah. Udah capain gue ini. Belum, belum, belum. Ini katanya saya sorry. Gak boleh pakai bahasa Inggris gak boleh ini. Sama. Satu kata aja kasih tulang. Dari Coki. Yang langsung. Yang langsung dia bisa tahu. Ini katanya maksud. Gigi. Bolong. Dustin. Bukan, bukan. Stop. Benda, barang gitu. Barang. Ada gigi. Berduri. Berduri. Gigi. Berduri. Gigi. Mawar. Ah, bukan. Gigi, berduri. Satu kata lagi. Behel. Ah? Behel. Behel. Wah. Demo. Demo. Ah. Benda. Benda, bro. Benda. Benda. Benda, bro. Iya, gue taruh dulu. Gigi, berduri. Behel. Behel. Satu kata. Tulang. Aduh. Putih. Aduh. Kan. Ngajak. Jangan bersamaan. Demo. Wah. Demo. Demo. Jauh gue pusing. Oke, satu. Oke, jangan tambahin cuma satu kata aja. Demo. Demo. Gabungannya tadi tuh. Tadi digabung tadi. Ada gigi. Ada berduri. Abis. Ada berduri. Ada demo. Wah. Udah tau? Udah? Ya, satu kata. Apa namanya? Iya. Apa-apa. Kota besi. Pager. Aduh. Salah. Wah kacau nih orang nih. Ini keluhnya terlalu ini. Jangan bersih-bersih bro. Santai-santai aja. Aduh. Apalagi ya. Duri. Behel. Berkarat. Berkarat. Berkarat bro. Karat. Besi tua. Lihat tadi nih. Demo. Satu kata dong. Demo. Tulang segala macem ya. Behel. Nih. Jarwo. Kuat. Yes. Oh. Oh. Satu kata. Gatot kaca. Satu kata. Apa itu nama? Nama. Gatot kaca. Gatot kaca. Jawabannya. Tadi. Jarwo kuat. Kan itu tadi salah bro. Tadi kan. Tadi kan salah itu. Satu kata lagi ya. Gatot kaca. Kotot. Kawat bapak. Tadi bagus loh. Gigi itu maksudnya kawat. Demo. Iya kawat gigi. Gigi. Behel. Berduri. Demo itu apa gue demo. Ya kan buat demo kan pakai kawat berduri. Iya sih. Agak jauh. Tapi. Tapi kayaknya nebaknya itu perkata kalau menurut gue ya dia. Iya. Benda. Benda-benda itu. Beti. Beti Lafea. Oke ya. Satu kali lagi kali. Iya. Lagi lagi lagi. Oke ya. Kemisteri kalian ternyata kurang ya. Apa bro. Udah lu kasih tau. Ayo. Gak boleh persamaan ya. Gak boleh persamaan ya. Gak boleh persamaan ya. Gak boleh persamaan ya. Gak boleh terjemahan bahasa asingnya. Tiket. Ya persamaan. Gak boleh ya. Pesawat. Maksudnya kar cheese. Mau bronya juga. Dibakanya tetap pesawat. Gak gitu ya. Gak gitu ya. Gak gitu kan. Gak gitu kan. Benj yang anjing. Udah gitu yakin banget pesawat. Kak. Udah pasti bener gitu. Gampang ini kakak sering. Ayo. Gitu dulu. Teh. Lup. Jelup. Bukan. Geren sedeknya. Gak celup dong kan benda nya. Benda, benda. Mengerti benda itu apaan sebenarnya. Benda itu apaan sih? Kata benda. Kata benda. Tereh. Permen. Seruput. 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 Mangkok. Seruput. Seruput. Bisa. Panjang. Coklat. Aduh. Udah digepur itu. Seruput. Seruput. Plastik. Sabu. Tawa aja lah kawan. Tawa aja. Tawa aja. Tawa aja. Tawa aja. Tawa aja. Benda. Benda. Lagi deh. Itu emang benda sih. Ayo lanjut apa. Putih. Oh ini. Minum! Tadi kan minum. Alat! Alat? Tadi minum alat. Tahu, tahu. Alat? Apa? Teh. Sedotan. Iya, gitu. Terima kasih, Bang. Satu satu. Iya, iya, iya. Bisa, iya, 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 iya. Engi, Engi, Bang, Engi, dan Mbak Hesdi. Engi, 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 kan gue ketua sporter-nya Engi. developments begini. kombaya, haiya, ngamengo-ngimu. Engi. Humbaya, hum ganaya eh ayah mengendik Humbaya, hum ganaya eh ayah ayah Ha aquele pushedor Angie ���ujuk anching Angie Hombayang, hombayang ji! Hombayang, hombayang, hombayang ji! Enji. Satu lagu dong buat Vincent apa kayak gitu. Nah, sama Vincent ga dapet laku. Ada, ada lagunya. Silahkan. Lu jangan ada-ada aja. Sudah, ada. Ada, ada, ada. Tungguin aja. Stok banyak. Ada semuanya. Bagus, gue juga ada dong. Ada, ada. Oke, buat grup dulu satu. Vincent! Kenapa turun? Kenapa turun? Aduh, udah bingung, kak! Kota kuda rumput. Kota kuda duduk. Kota kuda duduk. Oke, makasih lagi. Ebel, apa Choky? Emang Choky ini pawangnya Ebel udah. Gak seneng gue kalau diibur begini nih. Gak ada yang ngalahin, dia yang vis lah pokoknya paling terbaik. Choky, thank you. Ebel juga thank you, sukses buat. Ini apa nam podcastnya? Tanpa arah. Tanpa arah. Gue nontonin mulu itu Chok. Nontonin gue kalau ngejalan. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Oke, thank you WM Music. Thank you all crew. Sampai ketemu lagi di Tunasial Premiere. Gas, gas, gas. Suka. Suka, suka. Jadi di pinggir jalan. Suka, suka. Joget di pinggir jalan.